Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah Perancangan Fabrik Kimia 1 Bersama saya Suhendra Anda sebagai mahasiswa dan kimia Di akhir kuliah Anda Anda diwajibkan mengambil tugas akhir Namanya tugas perancangan Fabrik Kimia Karenanya kuliah ini sangat penting Sangat-sangat relevan dengan Kesuksesan Anda, nilai terbaik Anda Selama menempuh kuliah di tenk kimia Jangan lewatkan kuliah Sangat penting Anda sebagai seorang chemical engineer profesional Fresh graduate dari tenk kimia Dimanapun Anda berada Banyak yang memiliki dream, mimpi Chemical engineer profesional Merancang Fabrik Menghasilkan produk Bermanfaat buat Umat manusia Meningkatkan ekonomi rakyat Memajukan bangsa Menyelamatkan banyak manusia Karenanya Perancangan Fabrik Kimia ini Ilmu ini Sangat-sangat penting Bagi Anda yang memilih karir sebagai Chemical engineer profesional Di mata kuliah kita kali ini Saya akan memberikan introduction Atau pendahuluan Tentang perancangan Fabrik Kimia Yang terdiri dari pertama Mengenal Apa sih Perancangan Fabrik Kimia itu Dimulai dari perancangan Fabrik Atau perancangan itu sendiri Kemudian Apa itu Fabrik Kimia Lalu apa Yang dikaji Di dalam perancangan Fabrik Kimia Atau gampang saja Kalau kita mau merancang Fabrik Apa sih yang dirancang Yang ketiga Di kira kita ini Akan membahas secara singkat Apa saja Tahap-tahap Perancangan Fabrik Kimia Sekali lagi Mengenal perancangan Fabrik Kimia Apa saja bidang kajian Perancangan Fabrik Kimia Dan kemudian Pengenalan singkat Tahap-tahap Perancangan Fabrik Kimia Namun sebelum saya Melanjutkan Pembahasan ini Saya akan mau berinteraksi dulu Dengan Mbak-mbak Mas-mas Yang semangat ini Yang sedang menanti Mata kuliah saya ini Mbak Sarah Halo Mbak Sarah Mau tanya nih Saya kan sudah kirim Handout atau catatan kuliah saya Sebelum mata kuliah saya ini Kira-kira Boleh ceritakan sedikit Mbak sudah Atau kamu sudah Sampai mana Membahasnya Terus sampai yang ini Pak Apa Kompetensi Apa Ngeraca masalah Dan lain-lain Mbak Oke Terima kasih Ya itu sudah sangat luar biasa Sudah sampai Hampir semua Perancangan Fabrik Kimia Headout yang sudah dibaca Terima kasih Mbak Sarah Ya Yang berikutnya Saya juga mau menyapa Halo Mbak Sinta Mbak Sinta Boleh tanya Mbak Anda sudah baca Tentang definisi Perancangan Apa itu perancangan Coba dijelaskan Sebuah Rencana atau Menampilkan Eh menunjukkan Tampilan fungsi Rencana atau Hasil penggambaran Untuk Menampilkan Eh menunjukkan Tampilan atau fungsi Ya Terima kasih Mbak Sarah Itu tadi perancangan Sekali lagi Perancangan Berikutnya Saya akan Sapa Mas Rofik Halo Mas Rofik Ya Makasih Mas Rofik Selamat Semangat ya Mas Rofik ya Jelasin tolong Mas Yang kamu ketahui tentang Coba Jelasin Beri kimia yang kamu tahu Iya Pak Ada Contohnya itu ada ini Pak Ada semen Ada kayak Banyan-banyan kimia Contohnya Yang di petro kimia Oke Terima kasih Terima kasih Ya Itu beberapa Fabrik kimia yang Ada di sekitar kita Sebelum saya melanjutkan Mata kuliah kita kali ini Kita saksikan sebentar Salah satu contoh Fabrik kimia Supaya Anda mendapatkan Gambaran tentang Fabrik kimia Kita saksikan Tayangan berikut Selamat Menyaksikan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Suhendra Saat ini saya berada Di depan Perusahaan Silikon Produks Bitterfeld Alhamdulillah Saya beberapa waktu Pernah bekerja di perusahaan ini Intinya adalah Perusahaan ini Membuat Silikon Untuk Membuat Solar Cell Atau Photovoltaic panel Atau Silikon Untuk Elektronik material Kita sering berbicara Tentang Solar Cell Untuk energi Untuk Energi terbarukan Renewable energi Tetapi Taukah Anda Dari mana Sebenarnya Material Renewable energi ini Dihasilkan Di silikon Produks Bitterfeld Ini Dihasilkan Polikristalin Silikon Yang berasal Dari Silikon Tetrakolorite Menjadi Trichlor Silan Kemudian Trichlor Silan ini Kemudian Melalui Proses Namanya Termical Vapor Deposition Menjadi Polikristalin Silikon Dan Polikristalin Silikon Ini Kemudian Dibentuk Menjadi Blok Atau Ingkot Yang kemudian Dipotong-potong Menjadi Weaver Yang kemudian Akhirnya Disiapkan Untuk Panel Solar Cell Atau Photovoltaik Panel Nah Sayangnya Meskipun Negara kita Memiliki Kelimpahan Sumber daya Alam Pasir Silikon Pakai Silikon Tetapi Sayangnya Kita Belum memiliki Satupun Perusahaan Seperti ini Yang sudah Berada di Malaysia Sudah Berada di Vietnam Dan sudah Berada di Sekitar Di beberapa Negara Asia Lainya Terutama Cina Yang saat ini Sangat Giat Membangun Perusahaan Serupa Mudah-mudahan Suatu saat Kita bisa Atau negara Kita bisa Membangun Pabrik Atau Perusahaan Serupa Yang mendukung Ketahanan Energi Nasional Terutama Energi Terbarukan Yang bersumber Dari Sinar Matahari Yang Bersinar Melimpah Setiap Tahun Sepanjang Tahun Negara Kita Mudah-mudahan Video sinat ini Bermanfaat Salam dari Bitterfeld Jerman Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Ya Itu Salah satu contoh Fabrik Kimia Fabrik Multikristalin Silikon Yang ada Di Jerman Untuk Membuat Polikristalin Sebagai Bahan Baku Silikon Untuk Solar Serum Untuk Elektronik Material Dan Banyak Lagi Itu Dari Fabrik Kimia Dihasilkan Berbagai Produk Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kali Seluruh Tubuh Adalah Pengguna Fabrik Kimia Produk Dari Fabrik Kimia Karena Fabrik Kimia Sangat Relepan Untuk Kemanusia Jadi Di Fabrik Kimia Akan Dibahas Pertama Alat Utama Dan Kimia Contohnya Adalah Menara Distilasi Contohnya Adalah Pompa Contohnya Adalah Kompresor Kemudian Fesor Atau Tanki Atau Reaktor Alat Utama Dibahas Kimia Kemudian Setelah Alat Utama Dirancang Jangan Lupa Alat Utama Ini Dibuhungkan Dengan Piping Penipan Pipa Pipa Rancangan Fabrik Kimia Juga Berarti Merancang Pipa Pipanya Yang Ketiga Adalah Bagaimana Antara Pipa Menghubungkan Alat Alat Utama Ditransport Oleh Kompan Bagaimana Semua Itu Kemudian Diotomatisasi Diatur Dengan Namanya Instrumentasi Termasuk Adalah Kelistrikan Design Itu Semua Itulah Kemudian Kerja Seorang Engineer Teknik Yang pertama Karena Di dalam Perancangan Fabrik Kimia ini Kemudian Membahas Apakah Alat Alat Yang dirancang Tadi Memenuhi Standar Investasi Kelayakan Ekonominya Kemudian Kita Kemudian Akan Membahas Bagaimana Menghitung Nilai Ekonominya Selanjutnya Seperti saya Sudah Ditarakan Sebelumnya Bagaimana Tahapan Dari Merancang Fabrik Kimia Satu hari Jadi Dua hari Jadi Tidak Mungkin Semuanya Pasti Termasuk Merancang Fabrik Kimia Merancang Fabrik Kimia Perlu Pentahapan Kenapa Simpel Saja Fabrik Kimia Tidak Yang Murah Berisiko Tinggi Investasinya Tidak Murah Karena Perlu Pentahaman Tahap Pertama Dikenal Dalam Perancangan Fabrik Kimia Adalah Tahap Visibility Study Atau Tahap Puji Kelayakan Apakah Sebuah Fabrik Ini Kelayakan Tidak Tahap Kedua Kedua Adalah Setelah Tahap Visibility Study Selesai Kemudian Dilanjutkan Menjadi Tahap Basic Engineering Basic Engineering Engineering Dasar Yang Berikutnya Setelah Basic Engineering Ini Akan Dilakukan Namanya Detail Engineering Lebih Detail Daripada Basic Engineering Lebih Detail Daripada Basic Engineering Setelah Basic Engineering Selesai Kemudian Didetailkan Yang Tadi Gambarnya Sederhana Kemudian Gambarnya Tambah Kompleks Yang Tadi Gambarnya Proses Flow Diagram Kemudian Menjadi Proses Instrumentasi Diagram Kurang lebih Begitu Simplifikasi Ataupun Yederhananya Tahapan Ketiga Yaitu Detail Engineering Yang Berikutnya Kemudian Perdirian Komisioning Dari Sebuah Rancangan Komisioning Tentunya Apa yang Ditulis Apa yang Dirancang Itulah Yang Kemudian Dijirikan Jadi Demikian Kulis Kita Yang pertama Tadi Makna Dari Perancangan Fabrik Kimia Kemudian Apa saja Yang dikaji Dalam Perancangan Fabrik Kimia Yang Berikutnya Adalah Tahapan Merancang Fabrik Kimia Keempat Tahap Perancangan Fabrik Kimia Ini Akan Didetailkan Pada Kuliah Berikutnya Ini Akhir Pertemuan Kita Sangat Senang Berjumpa Dengan Anda Semua Meskipun Dalam Pertemuan Online Bila Ada Pertanyaan Silahkan Ajukan Pertanyaan Anda Melalui Email Yang Akan Saya Share Berikut Ini Ada Beberapa Buku Yang Perlu Anda Buka Anda Kaji Anda Pahami Sebagai Pelengkap Dari Mata Kuliah Perancangan Fabrik Kimia Saya Suhendra Mohon Ijim Pamit Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Pertemuan Mata Kuliah Perancangan Fabrik Kimia Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Orang Betul Wabarakatuh Terima Altyazı